Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial lengkap cara download dan install game Mobile Legends di laptop Windows kita. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu ya bagaimana sih cara untuk memainkan game Mobile Legends ini, pastinya di laptop kita ya teman-teman. Di sini tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita praktekan ke tutorialnya. Oke, di sini untuk kita bisa memainkan game Mobile Legends ya teman-teman di laptop kita, di sini untuk pertama kalinya kita memerlukan file-nya terlebih dahulu ya. Untuk nantinya kita install, untuk nantinya kita mainkan. Nah, di sini silahkan teman-teman buka saja ya browser yang ada di laptopnya. Di sini saya contohkan menggunakan Google Chrome ya teman-teman, seperti ini. Kita buka saja, seperti ini. Namun apabila teman-teman menggunakan browser lainnya gitu ya, misalnya Mozilla ataupun Microsoft Edge itu sama saja ya teman-teman, jadi tidak apa-apa. Nah, setelah di branda dari browser kita seperti ini, di sini langsung saja ya teman-teman kita melakukan pencarian di sini. Silahkan teman-teman cari saja Mobile Legends seperti biasa ya teman-teman, seperti ini, Mobile Legends seperti ini. Langsung saja kita cari seperti itu ya. Nah, di sini kita cari yang dari playstore ya teman-teman, yang ini ya. Ini dia, play.google.com ini dari playstore ya teman-teman. Langsung saja kita klik seperti ini ya, kita buka dulu. Untuk linknya teman-teman, yang dari playstore, nah ini dia, yang dari Google Play. Selanjutnya di sini kita copy dulu ya teman-teman, untuk linknya yang ini. Kita copy seperti ini, kita klik saja, ctrl-c seperti ini untuk meng-copy-nya. Selanjutnya kita buka tab baru, kita download terlebih dahulu ya teman-teman, untuk aplikasinya. Selanjutnya di sini silahkan teman-teman ketikkan saja ya teman-teman, apk downloader seperti ini ya. Dan pastikan ketikannya sama persis punya saya ini ya. Lalu saja kita cari, seperti itu. Di sini kita pilih yang paling atas ya teman-teman, yang ini. Yang dari apk downloader dari ini ya, apps.evosi.com ini ya. Kita klik saja, kita buka, seperti itu. Kita tunggu, nah di sini silahkan teman-teman langsung saja paste di sini ya. Kita klik di sini, lalu kita klik ctrl-d tambah V seperti ini. Dia linknya sudah kita paste. Selanjutnya kita klik yang ini, generate, download link, seperti itu teman-teman. Kita tunggu, proses ya teman-teman ini. Searching and download apk. Nah di sini untuk linknya sudah berhasil kita generate ya. Kita wajib untuk mendownloadnya. Kita klik saja yang ini teman-teman. Klik here to download ke mobile legend now ini ya. Klik saja seperti ini. Ini dia teman-teman di sini sudah memproses download ya. Kita klik saja soal yang ini. Di sini sebenarnya untuk aplikasinya itu sudah saya berhasil download ya teman-teman. Jadi saya cancel saja yang ini. Jadi teman-teman tinggal tunggu saja ya. Hingga file-nya mobile legendnya itu berhasil download dan masuk di file explorer dari laptop kita ya. Biasanya itu ada di folder download teman-teman. Jadi seperti itu ya. Karena di sini sudah berhasil saya download ya teman-teman. Langsung saja kita cek dulu ya. Di sini kita close saja. Google Chrome-nya tidak apa-apa seperti ini. Coba kita buka file explorer ya teman-teman. Kita cek dulu untuk filenya apakah ada atau tidak. Di sini silakan teman-teman langsung saja pilih yang download ini ya. Foldernya seperti itu. Nah ini dia untuk filenya yang tadi ya teman-teman yang sudah berhasil saya download. Kemobilegenblablabla.hpk ini. Dan pastikan teman-teman juga sudah ada ya untuk filenya sudah ada di folder downloadnya seperti ini. Nah setelah seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut ke langkah yang kedua. Di sini saya minimis terlebih dahulu untuk file explorer-nya. Nah untuk yang langkah kedua di sini teman-teman itu wajib memiliki emulator Android yang bernama BluestackX ya. Atau Bluestack10 seperti punya saya. Namun di tutorial ini saya tidak akan memberikan ya teman-teman bagaimana cara download dan install untuk BluestackX ini ya. Karena saya sudah buatkan untuk tutorial lengkapnya. Nah buat teman-teman yang ingin tahu ya bagaimana sih cara download dan install BluestackX di laptop kita. Teman-teman bisa cek saja ya link yang saya sertakan di kolom deskripsi video ini. Karena saya sudah buatkan untuk tutorial lengkap selengkap-lengkapnya dan sedetail-detailnya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Nah setelah teman-teman mempunyai ya emulator Android BluestackX ini ya. Langsung saja kita buka kita klik saja dua kali seperti ini. Disini kita wajib untuk membukanya ya teman-teman untuk nantinya kita install filenya yang sudah kita download tadi teman-teman. Jadi seperti itu ya. Disini kita tunggu dulu teman-teman. Hingga untuk memproses membuka BluestackX ini berhasil ya. Kita tunggu dulu. Ini dia. Nah disini sudah berhasil kita buka teman-teman. Selanjutnya kita buka lagi yang emulator yang Bluestack5 ya teman-teman. Kita klik saja yang ini seperti itu. Nah ini dia memproses membuka untuk emulatornya BluestackX-nya ya teman-teman. Disini kita tunggu lagi ya teman-teman. Hingga memproses untuk membukanya ini selesai. Kita tunggu dulu. Nah disini saya sudah berhasil membukanya ya teman-teman. Hingga terbuka seperti ini. Disini silahkan teman-teman perbesar saja tidak apa-apa seperti ini ya. Selanjutnya disini kita install saja ya teman-teman. Untuk file apk mobile legend tadi yang berhasil kita download ya teman-teman. Silahkan teman-teman klik saja yang apk yang ini ya. Kita klik saja seperti ini. Selanjutnya kita arahkan di download ini ya teman-teman. Lalu kita tandai yang mobile legend yang berhasil kita download tadi. Yang filenya yang apk ini ya. Kita klik seperti ini lalu kita pilih open seperti itu teman-teman. Disini seharusnya untuk memproses download ya teman-teman. Untuk file apk tadi ya proses menginstal teman-teman tentunya ya. Jadi disini kita tunggu saja ya teman-teman. Hingga memproses penginstalan dari mobile legend ke bluestack ini selesai ya. Kita tunggu dulu. Oke disini untuk gamenya mobile legend tadi sudah berhasil saya install ya teman-teman. Dan ini bentukannya seperti ini ya. Disini tidak apa-apa teman-teman. Walau tidak ada icon gamenya ya teman-teman. Namun disini tetap kita bisa buka dan bisa kita mainkan seperti apa adanya. Nah disini kita buka saja ya teman-teman. Untuk gamenya kita klik saja dua kali di bagian icon-nya seperti ini. Nah disini memproses buka ya teman-teman. Ini monton. Disini silahkan teman-teman tinggal tunggu saja ya teman-teman. Hingga biasanya itu membuka. Biasanya kan kalau di awal mobile legend kan kita disuruh untuk mendownload untuk filenya terlebih dahulu ya. Biasanya itu sekitar 100 mpn gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman pastikan juga sudah terhubung dengan wifi seperti punya saya ini. Ini langsung meloading ya teman-teman untuk gamen mobile legendnya. Disini teman-teman tinggal tunggu saja hingga memproses membukanya selesai ya. Dan siap dimainkan seperti biasanya yang ada di hp teman-teman. Biasanya itu kalau disini itu ada shortcut-shortcutnya ya teman-teman. Biasanya menggunakan WASD dan lain sebagainya. Disini karena loadingnya lama ya teman-teman dipunya saya ini. Jadi teman-teman tinggal tunggu saja dan nantinya bisa dimainkan ya teman-teman untuk game mobile legendnya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk kita bisa mendownload dan menginstall game mobile legend di laptop windows kita.